Intro Bahkan kalau kita lihat dari senior-senior kita dulu alumni-alumni itu mengawal sampai ke Pindrang, ke Wajo, ke Makassar Kami sebagai supporter tugasnya mengawal Supporter mengawal terlebih apapun hasil yang didapatkan menang kalah Menang kalah itu kita tidak peduli Jelasnya Semasa Sopeng tetap dihati Semasa tuatan Sopeng Semasa tuatan Sopeng Semasa tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Gimana nih kebarnya teman-teman yang ada di rumah Dan teman-teman yang sedang mendengarkan melalui siarang langsung Radio Kareba SMA Negeri 1 Sopeng Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan sehat walafiat Karena kita masih dalam lingkup COVID-19 Dimana kita diharuskan untuk mematuhi 3M Yaitu menjaga jarak Yang kedua memakai masker Dan yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas limpan rahmatnya Sehingga kita dapat melaksanakan Friosli Podcast episode keempat Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam Kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan Menuju ke alam yang terang-menderang Nah, seperti pada Friosli Podcast episode-episode sebelumnya Tentunya kita akan kedatangan narasumber-narasumber Yang sangat hebat nih teman-teman Nah, tentu teman-teman penasaran Pada episode kali ini kita kedatangan siapa ya? Nah, pada episode kali ini Kita kedatangan seseorang yang sangat menarik nih Dimana kita sering mendengarkan Ataupun berbincang-bincang mengenai narasumber kita ini Nah, narasumber kita kali ini berasal dari Ultrasmansa Nah, yang diwakili oleh Kak Muhammad Akhdel Ramlan Selamat pagi, Kak Pagi Gimana nih, Kak, kabarnya? Ya, Alhamdulillah, baik Alhamdulillah Nah, apa sih kesan dan pesan Kakak Tentang program kerja baru dari pengurus OSIS Yaitu saya kebut sembilan Mengenai Furiously Podcast Ya Tanggapan saya mengenai proker baru ini Tentunya proker ini baru di kepengurusan ini ya Sudah 1, 2, 2 Tanggapan saya itu sangat bagus dan sangat menarik Karena bisa dilihat dari adanya podcast ini Ini merupakan kreativitas dan perkembangan yang ada dari teman-teman pengurus OSIS Untuk terus mengupdate proker-prokernya Sehingga prokernya tersebut Yang memang betul-betul Apa yang lagi trending dan mengikuti perkembangan Alhamdulillah, Kak Nah, tadi saya berkata Kita sedang mengundang Ultrasmansa Sopeng Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah Yang belum mengetahui Apa sih itu Ultrasmansa Nah, mungkin Kak Afdal bisa bercerita sedikit Apa sih itu Ultrasmansa Sopeng, Kak Ultrasmansa Sopeng Yaitu supporter loyal SMA Negeri Sopeng Yang berdiri sejak tahun 2016 Tepatnya tanggal 14 Februari 2016 Dan Ultrasmansa Sopeng Merupakan supporter yang selalu ada Ketika SMA Negeri Sopeng berlagak Apa sih, Kak Tujuan-tujuan dari dibentuknya Ultrasmansa Sopeng ini, Kak Dan kalau boleh saya tahu, Kak Ultrasmansa ini dibentuk pada tahun berapa, Kak? Ya Ultrasmansa Sopeng ini Dibentuk Atau didirikan dari KKKK senior itu Untuk mensupport SMA Negeri Sopeng ketika berlagak Baik itu basket, volley, futsal, dan lain sebagainya Yang memang membutuhkan dukungan Ultrasmansa ini merupakan supporternya Dan Ultrasmansa Sopeng berdiri sejak tahun 2016 14 Februari 2016 Didirikan oleh Angkatan Elektra 17 Yang pada saat itu Angkatan Elektra Sedang berada di kelas 2 SMA Saya dengar tadi, Kak, bahwa Didirikan pada tanggal 14 Februari Nah, hari ini merupakan 13 Februari nih Nah, Alhamdulillah Jadi besok sudah menginjak usia 6 tahun Ya, Alhamdulillah Nah, saya dengar-dengar nih, Kak Kakak ini sebagai core lab Atau koordinator lapangan Apa-apa saja sih, Kak, tugas dari seorang core lab itu? Ya Core lab Atau koordinator lapangan Sebetulnya Bertugas untuk mengarahkan teman-teman ketika di lapangan Ketika sudah mau chance Core lab juga itu tugasnya mengarahkan Di koregrafinya teman-teman ketika chance Mau dikasih bagaimana, bagaimana Koreo apa yang akan ditampilkan Dan menyusun Rancangan-rancangan koreo dari awal Dan juga Tugasnya juga bisa memancing Chance-chance yang ada di Chance yang telah kita buat Kan, Kakak, sebagai core lab nih Apa-apa saja sih, Kak, kendala dari seorang core lab itu? Ya Kalau kendalanya seorang core lab itu biasanya Ada dari teman-teman yang tidak mau ikut di barisan supporter Banyak Biasanya ada dari teman-teman yang pergi menepi dan tidak ikut di barisan untuk mendukung Dan juga biasa ketika kita ingin melakukan latihan chance Untuk memantapkan semua chance-chance Itu biasa banyak yang tidak hadir Sayang sekali ya, Kak Nah, selain dari core lab itu Apa saja sih, Kak, dari ultrasman sah? Mungkin ada yang lain gitu? Di ultrasman sah sebetulnya kita sama rata semua Tidak ada yang dibilang ketua Tidak ada yang dibilang apa Cuman Anunya Ada yang dibilang koordinator lapangan Ada yang disebut juga dengan panglima Panglima Tugasnya kalau panglima juga Hampir sama dengan core lab Memancing chance Mengarahkan coreografi Dan Mengarahkan teman-teman ketika di lapangan Kan, Kak, ini sebagai core lab Cara pemilihan core lab seperti apa sih, Kak? Apakah dari kemauan diri sendiri Ditunjuk atau ada SK-nya, Kak? Ya, kalau untuk SK tidak ada Tidak ada SK dari mana pun Dan untuk menjadi core lab sebetulnya hanya Tergantung dari kemauan sendiri Apakah mau atau tidak Dan memang sebetulnya untuk menjadi core lab itu Harus ada kemauan dari diri sendiri Dan Dan bisa Dan mau belajar Untuk Melafalkan chance-chance Nah, kalau boleh tahu, Kak Kata ultras itu berasal dari Kata apa sih, Kak? Ya Ultras Kalau kita cek di KBBI Itu ultra Ya, ultra Artinya Berlebihan Sangat Sangat Melibih-lebihkan Ya, sangat melibih-lebihkan Berlebihan Sangat loyal lah Kalau Arti kata ultrasnya sendiri itu Berasal dari bahasa Italia Karena sebetulnya Sebetulnya supporter ultras ini Berasal memang dari Supporter sepak bola Liga Italia Ya Kebanggaan Men-support Dan apalagi ketika kita change dan SMA Negeri 1 Shop yang menang Itu Eh, poinnya sudah Lebih dari cukup Ya, ada rasa kebanggaan Ada rasa kebanggaan tersendiri Dari Supporter Ya, yang memang sebetulnya Supporter Pastilah Semua supporter itu Menginginkan Kemenangan untuk Apa yang mereka dukung Apa yang mereka banggakan Dan dukanya itu Eh, biasa Ketika SMA Negeri 1 Shop yang tertinggal Atau bagaimana Biasa Dari teman-teman supporter Juga ada yang Ikut turun Mentalnya untuk Tidak teriak Padahal sebetulnya Kalau kita kaji lebih dalam Supporter itu Tugasnya menyemangati Terlepas dari Apapun hasil yang ada di lapangan Kita harus tetap menyemangati Pemain yang ada di lapangan Untuk Memberikan supporter Memberikan Semangatnya Memberikan Kekuatannya yang terbaik Untuk SMA Negeri 1 Shopping Seperti yang kakak tadi bilang nih Sukanya itu yang pada saat Kita turun bersamaan Ke lapangan Karena saya juga Sempat ikut nih kak Dan rasanya itu Seharus sekali Karena Apalagi pada saat Kemarin ini Pertandingan kemarin Yang final Yang didampingi oleh Polisi Dimana Pasti ada rasa Kebanggaan tersendiri nih Bahwa Para siswa SMA Negeri 1 Shopping ini Turut aktif Dalam mendukung Pertandingan Sekolahnya Sehingga Dan alhamdulillah Kemarin Kita bisa Menjuarai Juara 1 Pada pertandingan Basket Putra Nah Tanggapan kakak Mengenai Kemenangan Kemenangan Basket Putra ini Gimana sih kak? Ya Tanggapan saya Mengenai Juaranya kemarin Basket Putra Sangat bangga Berterima kasih Dengan teman-teman Pemain Yang telah Jauh-jauh Latihan Sebelum hari-hari Pertandingan Dan sudah Memantapkan Taktiknya Di lepangan Kami sebagai supporter Tugasnya Mengawal Supporter Mengawal Terlebih Apapun Hasil yang Didapatkan Menang-kalah Menang-kalah Itu kita Dapat dulu Jelisnya Semansa Soopen Tetap di hati Semansa Soopen Tetap di hati Nah Selain Basket Putra Alhamdulillah Basket Putri Juga Juara 2 kak Dan untuk Tetap Untuk Volley Putra Dan Volley Putri Semoga Kedepannya Bisa juara Dan Membawa Nama baik SMA Negeri 1 Soopen Ini Kami Nah Kenapa Kakak bisa Tertarik Masuk Ke dalam Ultras Semansa Ini Ya Pertanyaan Menarik Alasan Saya Tertarik Di Ultras Semansa Itu Sebetulnya Yang pertama Sejak Saya SD Kelas 6 Saya Sudah Lihat Supporternya SMA 1 Atau Ultras Masa Ini Sudah Change Di Lepangan Baik itu Futsal Basket Atau Volley Dan Saya Lihat Wah Seru juga Ini masuk Supporter Dan terlebih Juga Sebetulnya Saya Memfanatik Suatu Supporter Bola Di Selawesi Juga PSM Jadi Langkah Reginya Saya Kalau tidak Mendedikasikan Diri saya Ke Supporter Sekolah Sendiri Padahal Yang Dimana Kalau Saya Di Luar Saya Menjadi Supporter Di Satu Klub Jadi Dari Situ Kak Bisa Tertarik Masuk Kedalam Ultrasman Sopeng Nah Seperti Tadi Kakak Bilang Bahwa Ada Kakak Senior Atau Kakak Alumni Bagaimana Peran Kakak Alumni Tersebut Kalau Berbicara Tentang Alumni Perannya Alumni Sangat Banyak Pertama Itu Peran Alumni Banyak Memberikan Saran Kepada Kami Nanti Kalau Begini Caranya Begini Kalau Kita Minta Saran Atau Pendapat Dari Teman Alumni Mereka Juga Support Mereka Juga Memberi Jalan Oh Nanti Kalau Misalnya Terjadi Begitu Kamu Begini Dan Juga Kemarin Yang saya Sangat Terusakan Peran Alumni Itu Sangat Banyak Mulai Dari Bantu Memfasilitasi Datang Player Petasan Dan Yang Lain Yang Memang Disini Kita Memang Sebetulnya Butuh Bantuan Yang Seperti Itu Dan Terlebih Juga Alumni Sudah Memiliki Katan Batin Ultras Mansa Dan Banyak Juga Kemarin Teman 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 Kek Kek Alumni Itu Yang Sengaja PP Dari Makassar Sopeng Hanya Untuk Mendukung Semasa Sopeng Dan Bergabun Di Ultras Sopeng Nah Jadikah Waktu Kemenangan Kemarin Ini Yang Ada Petasan Itu Dari Kek Alumni Ya Betul Itu Merupakan Sumbangan Dari Kek Kek Alumni Angkatan 21 Tertesivo Dan Juga Kak Apa Sih Harapan Harapan Kakak Untuk Kakak Senior Atau Kakak Lumni Harapan Saya Untuk Kakak Senior Atau Kak Lumni Semoga Tetap Bisa Mendampingi Kami Sampai Kami Juga Mendampingi Lagi Adik Adik Yang Lain Dan Tidak Melepas Begitu Saja Adik Adik Ketika Mau Change Baik Itu Di Lingkup Kabupaten Sopeng Atau Di Luar Kabupaten Sopeng Nah Pertanyaan Saya Ini Kalau Bagaimana Tanggapan Kakak Kalau Misalnya Terjadi Kericuhan Apakah Biasa Terjadi Atau Bagaimana Cara Kakak Menenganinya Alhamdulillah Sejak Saya Masuk Semana Negeri Sopeng Dan Sampai Saat Ini Belum Pernah Terjadi Kericuhan Antara Sporter Terlebih Di Ultras Masa Sopeng Belum Pernah Mengalami Gesekan Gesekan Alhamdulillah Tapi Kalau Kita Melihat Lesbek Dari Cerita Sejarah Kakak-kakak Yang di Atas Itu Memang Pernah Ada Tapi Ya Biasalah Antara Sporter Begitu Tapi Tidak Sampai Menimbulkan Permasalahan Yang Besar Ketika Ketika Ada Kerusuhan Misalnya Yang Terjadi Yang Kita Tidak Minta Ya Pasti Adalah Dari Kedua Pihak Yang Untuk Harusnya Duduk Membicarakan Permasalahan Apa Yang Terjadi Dan Bagaimana Sebenarnya Solusinya Karena Sebenarnya Semua Sporter Itu Tidak Ada Yang Menginginkan Kerusuhan Semua Mau Damai Sebetulnya Cuman Terkadang Ada Dari Mungkin Pihak Lain Atau Pihak Jadinya Kerusuhan Antar Supporter Misalnya Dan Kita Doakan Semoga Kedepannya Tidak Ada Kerusuhan Antar Supporter Karena Kerusuhan Itu Tidak Ada Gunanya Seperti Lagunya Ya Kak Misalnya Kalau Seperti Kemarin Ini Yang Pada Saat Pertandingan Yang Kita Semua Senang Itu Bahkan Guru-guru Juga Senang Tidak Adanya Kericuhan Karena Kami Kita Ini Semuanya Membawa Nama Baik Ke Sekolah Turun Ke Lepangan Tersebut Bagaimana Cara Kita Agar SMA Negeri Satu Sopeng Ini Dikenal Oleh Masyarakat Luas Sebagai Memiliki Sisto Yang Berkarakter Sebagaimana Sekolah Kita Pernah Menjadi Sekolah Berkarakter Kalau Misalnya Perjalanan Perjalanannya Kan Tujuan Ini Untuk Men-support Pertandingan Dari Semansa Sopeng Ini Kalau Misalnya Semansa Sopeng Ini Bertanding Di luar Kabupaten Apakah Ultra Semansa Ikut Men-support Kalau Dari Dulu Sebetulnya Ultra Semansa Sopeng Itu Tetap Mengawal Semansa Sopeng Dimanapun Berada Bahkan Kalau Kita Lihat Dari Senior-senior Kita Dulu Alumni Itu Mengawal Sampai Kepinrang Kewajo Kekasar Kekbone Dan Juga Kemarin Sempat Saat Saya Kelas Satu Ultras Semansa Sopeng Ikut Mengawal Futsal Semansa Sopeng Di Wajo Dan Sebelum Covid Sesudah Itu Covid Dan Kita Terhenti 2020 Dan 2021 Bagaimana Perasaan Kakak Karena Adanya Covid Ini Jadi Ultras Semansa Tidak Bisa Seaktif Seperti Dulu Lagi Kak Ya Kondisi Covid 19 Sebenarnya Apa ya Bukan juga dari Kemauan kita Sebetulnya Itu merupakan Tentu Tuhan Dan Ya Kita Sebagai Masyarakat juga Tentunya Tidak Mau Melawan Pemerintah Jadi kita tetap Ikuti Karena Sebetulnya Kemarin Ketika Covid Kita hanya Belajar dari rumah Daring Jadi Tidak Ada Pertandingan Pertandingan Yang Diadakan Ketika Covid 19 Dan Itu Sedihnya Juga Banyak Dari Teman-teman Yang Kemarin Itu Belum Pernah Merasakan Chance Terutama Kelas 11 Kelas 10 Karena Terkendala Dari Covid 19 Semoga Kedepan-kedepannya Tidak ada Lagi Covid 19 Dan Kehidupan Bisa Seperti Bias Kembali Dan Kita Tetap Bisa Men-support SMA Negeri Sat Sopeng Dimanapun Dan Kapanpun Berlagak Ada Enggak Pengalaman Pengalaman Yang Kurang Menyenangkan Di hati Kakak Di Ultras Bansa Ini Kak Kalau Yang Tidak Mengenakannya Sebetulnya Cuma Gara-gara Tidak ada Yang membantu Angkat Alat Angkat Air Kalau Misal Seperti Disuruh Datang Latihan Change Tidak ada Yang datang Dan Kalau Sebetulnya Kalau Pembahasan Di group Itu Alhamdulillah Banyak Yang Respon Tapi Kalau Misal Datang Disuruh Datang Latihan Change Itu Banyak Teman-teman Yang tidak Hadir Dan Dan Tapi Kita Bersyukur Ketika Match Tiba Pertandingan Itu Banyak Dari teman-teman Yang ikut Join Itu Kita Syukur Sekali Dan Juga Banyak Dari kakak-kakak Alumni Kita Yang membantu Kita Change Di bawah Bagaimana Caranya Agar Para Teman-teman Ultras ini Kalau Misalnya Ada Latihan Ataupun Ikut Serta Dalam Membantu Persiapan Ikut Serta Bagaimana Caranya Kalau Kemarin Ini Persiapan Sebelum Pertandingan Itu Kita Ada Cet Cet Panduk Dan Juga Semarin Sempat Yang Koreografi Dua dimensi Itu Kita Pesan Panduk Terus Kita Jahit Di Jaring-jaring Dan Itu Merupakan Peran Dari Teman-teman Ultras Mansa Sebelum Kita Melakukan Change Di Match Dan Caranya Itu Untuk Latihan Change Karena Mungkin Kemarin Teman-teman Banyak Yang Ada Kesibukannya Atau Bagaimana Sehingga Teman-teman Sempat Kemarin Yang Sempat Hadir Mula Change Itu Kita Ambil Jalan Tengahnya Saja Kita Vinkan Semua Change Change Baru Kita Kirim Di Group Itu Merupakan Solusinya Karena Kebetulan Saya Juga Bergabung Dan Itu Cukup Kreatif Bagaimana Teman-teman Ultras Pasti Ada yang Berkendala Untuk Tidak Hadir Tetapi Bagaimana Cara Kaka Mengirimkan VN-VN Change Tersebut Ke dalam Group Beserta Lirik-liriknya Agar Pada Saat Melakukan Support Kepada Tim 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 SMA Negeri Satu Sopeng Ini Bisa Berjalan Dengan Lancar Kak Begini Kak Kemarin Kami Telah Menyebarkan List Pertanyaan Kepada Rekan-rekan Dan Kami Telah Merangkum Pertanyaan-pertanyaan Tersebut Pertanyaan 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 Dikak Dari Andi Muhammad Arkam Kelas Sepuluh Bagaimana Sejarah Ultras Mansa Seperti Yang Tadi Saya Katakan Ultras Mansa Sopeng Terbentuk Sejak Tahun 2016 Tanggal 14 Februari 2016 Yang Dibentuk KKK Senior Angkatan Elektra 17 Angkatan Elektra 17 Membentuk Supporter Ultras Mansa Sopeng Untuk Mendukung Dan Men-support Segala Match Yang Dilangsungkan Oleh Seminar Gris Sopeng Dan Sejarah Berdirinya Itu Atas Dasar Kecintaan Dan Kemauan Untuk Mendukung Pihak Sekolah Mendukung Sekolah Ketika Sekolah Bertanding Dan Banyak Dari Sebetulnya KKK Juga Itu Yang Latar Belakangnya Supporter Klub Bola Jadi Mereka Sama-sama Tahu Untuk Bagaimana Cara Men-support Tim Ketika Bertanding Segala Macam Dan Segala Jenis-jenis Bentuk Support Dari Supporter Nah Seperti Saya Dengar-Dengar Bahwa Di Tahun 2018 Dulu Ultras Mansa Pernah Di Undang Untuk Men-support Salah Satu Peserta Penyanyi Dangdut Di Sulawesi Selatan Terkhususnya Sopeng Ini Selfie Apakah Itu Benar Waktu Selfie Ini Merupakan Suatu Kebanggaan Untuk Ultras Mansa Sopeng Dimana Kita Sebagai Supporter Yang Ber Homebase Di Semenegeri Satu Yang Salah satu Supporter Di Kebupaten Sopeng Dan Rasanya Ada Rasa Bangga Tersendiri Untuk Ultras Mansa Sopeng Karena Telah Diundang Untuk Men-support Kegiatan Yang Memang Sebetulnya Itu Kegiatan Di Kebupaten Sopeng Nah Pertanyaan Kedua Apa Harapan Kaka Untuk Ultras Mansa Kedepannya Ya Mengenai Harapan Saya Untuk Ultras Sopeng Kedepannya Semoga Ultras Sopeng Kedepannya Makin Loyal Makin Total Dan Makin Kreativitas Dalam Memberikan Dukungan Untuk Semenegeri Sopeng Pesan Saya Kedepannya Untuk Ultras Sopeng Apapun Kejadian Yang Ada Di Lapangan Menang Kalah Pokoknya Jangan Kita Ter Pengaruhi Oleh Hasil Tersebut Karena Pada Dasarnya Memang Kita Sebagai Supporter Kita Men Support Apapun Terlepas Dari Semua Hasil Yang Ada Di Lepangan Nah Mengenai Lagu Lagu Chances Ini Kak Itu Lagu Lagunya Sudah Ada Dari Dulu Memang Atau Seperti Apa Kak Untuk Chance Chance Sebetulnya Kita Diturunkan Dari Kakak Senior Dan Dan Chance Ada Beberapa Yang Kita Perbarui Mengenai Untuk Yang Mana Yang Lebih Enaknya Didengar Dan Kita Update Update Chance Chance Dari Klub Klub Bola Klub Basket Dan Lain Sebagainya Yang Memang Kita Bagus Untuk Melafalkannya Di Lapangan Dan Saya Juga Banggakan Kak Bahwa Ultrasman Saya Ini Kalau Sedang Melakukan Support Kepada Tim SMA Sopeng Ini Dari Lagu Chess Tersebut Tidak Ada Yang Menyinggung Sarah Ataupun Pornografi Yang Saat Kakak Tadi Bilang Bahwa Ada Diubah Menurut Saya Itu Sangat Bagus Kak Dan Juga Kak Mungkin Kak Bisa Dinyanyikan Contoh Contoh Lagu Chess Chess Dari Ultrasman Sopeng Bisa Yang Chess Ayolah Semansaku Jadilah Juara Kami Selalu Disini Selalu Menemanimu Menang Kalah Dan Seri Ku Ku Tetap Setia Teruslah Berusaha Semansa Selamanya Ale 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 Hari Ini Semansa Sopeng Beraksi Ku Berdiri Dan Bernyanyi Tanpa Henti Menang Kalah Gak Peduli Menang Kalah Gak Peduli Semansa Sopeng Tetap Di Hati Semasa Tuatan Sopeng Semasa 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 Sopeng Semasa Tuan Sopeng Semasa Tuan Sopeng Ini Bukan Cerita Tapi Ini Kisah Nyata Di 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 Dada Kami Ada Semansa Sopeng Lalalalala Lalalalala Oh semansaku La 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 Ultra semansa Itulah tadi beberapa chance dari lagu Ultra semansa Misalnya kak, bagaimana sih persaan kakak Kalau misalnya tadi kakak sudah mengirimkan VN ataupun lirik-lirik lagu Tetapi pada saat melakukan support, banyak yang tidak hafal nih kak Ya tentunya kalau misalnya seperti itu ya Saya merasa kurang puas terhadap teman-teman Karena kami sudah berusaha untuk mengirimkan VN, mengirimkan lirik Jadi teman-teman sudah nyaman sebetulnya untuk pelajar latihan change di rumah Sisa putar VN-nya, terus liriknya Terus tinggal praktiknya di lepangan Dan itu sebetulnya harus kita jadikan kebiasaan di rumah Agar ketika hari pertandingan tiba, kita sudah tidak kewalahan lagi Ini liriknya bagaimana, ini nadanya bagaimana Karena sudah ada dikirimkan VN-VN sebelumnya Dan lirik-lirik sebelumnya Kalau misalnya kak chance-chance ini Kan tadi kakak bilang turun-menurun Adakah chance yang di tahun ini atau tahun 2021 Yang dari Ultrasman sesendiri yang membuatnya Atau ada yang mengubah lirik? Oh ya Untuk chance sebetulnya ada beberapa yang kami hilangkan Dan ada yang kami ganti Di tahun ini, kemarin 2022 Banyak masukan-masukan dari teman-teman sendiri Dari kakak-kakak alumni Bahwa ini bagus yang kita nyanyikan Dan juga Ada juga saran tentang gerakannya lah Bagaimana Tentang nada-nadanya Seperti itu Jadi masukan-masukan itu sangat penting ya kak Untuk kemajuan dari Ultrasman saya ini Agar Ultrasman saya bisa dipandang baik Ataupun dipandang dengan sangat baik nih kak Oleh masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana Yang menyaksikan pertandingan Pertanyaan saya lagi kak Kalau misalnya Ada nih kak Provokator Misalnya Bagaimana kak tanggapan kakak Atau bagaimana cara menyikapi seorang provokator tersebut Karena dengan adanya provokator ini Pastinya akan menghasilkan pandangan yang buruk Dari masyarakat-masyarakat yang melihat SMA Negeri Sopeng ini melihat Ultrasman sekak Ya Jika semisal nanti ya Kedepannya kalau memang ada provokator-provokator Kita cari orangnya dan kita ajak bicara baik-baik Ini kenapa dibuatkan provokator sama satu begini Karena pada dasarnya provokator itu memang hanya datang untuk membuat kegaduhan Dan serata-rata supporter itu Bukan hanya supporter sekolah ya Supporter di klub sepak bola juga Di klub basket, klub volley Terata-rata Semua supporter lah Tidak ada yang menginginkan adanya kerusuhan Atau adanya kegaduhan diantara Supporter satu dengan supporter yang lainnya Jadi Untuk teman-teman semua untuk Kiranya menghindari Provokator-provokator Jangan langsung percaya ketika ada yang Mengatasnamakan Ultrasman sesopeng Begini, begini, begini Atau semua satu dan jangan langsung terpancing lah Kita pikirkan dulu baik-baik Ini sumbernya dari mana Ini memang betul dari sumber terpercaya atau hanya kerang-kerangan begitu Kita harus pastikan dulu kejelasan dari informasi tersebut Jangan juga langsung mengambil langkah sepihak lah Menurut kakak ini Selain untuk mensupport Apalagi sih kak Tujuan terbentuknya Ultrasman saya ini kak Ya Selain untuk tugas utama kita sebagai supporter itu mensupport Lusi Masat Sopeng Ultrasman saya juga itu Sebagai sebetulnya ajang silaturahmi Antara semua angkatan Tiga angkatan Kelas satu, kelas dua, kelas tiga Memperarah tali silaturahmi dan juga persaudaraan di antara kami Dan juga sebagai ajang untuk bertemu dengan kakak-kakak alumni Yang dulunya juga memang mereka Ultrasman Sopeng Dan bisa sharing-sharing tentang bagaimana mereka dulu Bagaimana sekarang Ultrasman Sopeng Apa masukan, kritikan, saran Dan itu sebetulnya yang kita butuhkan di Ultrasman Sopeng Adanya tali persaudaraan yang erat Adanya saran, kritikan, dan masukan Sehingga kedepannya Ultrasman Sopeng ini bisa menjadi supporter sekolah yang lebih baik lagi Dibanding yang kemarin-kemarin dan sekarang Nah, seperti tadi yang kakak bilang Chance-nya itu banyak sekali Seperti juga nih teman-teman Pada tema kita di Firstly Podcast Episode 4 Yaitu Sorakan Semangat Rai Keunggulan Bagi Semansa Ternama Menarik sekali temanya Nah, mungkin itulah tadi pertanyaan-pertanyaan Dari siswa-siswa SMA Negeri Satu Sopeng Semoga mendapatkan manfaat bagi teman-teman semuanya Dan juga, nah kita sudah ada di penghujung podcast nih teman-teman Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Afdal Ramlan Karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Firstly Podcast Episode 4 ini Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan atau sudah mendengarkan melalui Radio Kareba Semansa Sopeng Dan juga teman-teman yang ada di rumah Saya ucapkan terima kasih banyak Nah, sampai jumpa di Firstly Podcast Episode Selanjutnya Pastinya akan kedatangan narasumber-narasumber yang tidak akan kalah hebatnya Sekian dari saya, Sony Anugra Putra Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maju bersama, hebat semua Selamat menikmati